Intro Div Humas Mabes Polri yang diketuai oleh Kabak Penum, Kombes Pol, Siahardian Tono dan Kombes Pol Yusri Yunus bersama dengan rombongan media nasional dari Jakarta laksanakan kunjungan ke SMA Satu Negeri Bintan yang berada di Kota Batang. Tujuan kunjungan ini adalah dalam rangka sosialisasi anti-hoks dan bahaya pemahaman kelompok radikalisme. Salah satu siswa sekolah SMA Satu Negeri Bintan mengatakan program acara ini sangat bagus dan bermanfaat yang berguna bagi para pelajar untuk lebih mengetahui dampak-dampak akan bahaya pemahaman paham radikalisme. Tanggapan saya tentang kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kami pelajar karena kami paham tentang paham radikalisme itu bagaimana dan apa dampak-dampak, biasanya dampak buruk tentunya ya kan. Jadi kami juga bisa mengambil dampak positif ketika diterangkan oleh bapak-bapak kepolisian. Setelah SMA Satu Negeri Bintan, tim rombongan di Pumas Mabes Polri beserta rekan-rekan media kemudian melanjutkan kunjungan ke SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Di sekolah tersebut, Dova salah satu siswa memberikan pendapatnya bahwa segala sesuatu informasi yang didapatkan harus disaring terlebih dahulu. Kalau yang kami dapatkan bahwa kita harus memfilter dulu informasi yang masuk dan kita jangan sembarang men-share, begitu tadi yang disampaikan. Kalau sebelumnya, sebelum dikasih tahu juga kami sudah tahu jadi ya secara pribadi hati-hati juga gitu. Sebelum mengakhiri sesi kunjungan, para siswa mendeklarasikan anti-hoax. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Miputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata TV Salam Triberata TV